Keberadaan inisial VM pun menyeret artis pendatang baru Vita Mariana. Lantas benarkah artis berinisial VM yang dicokok pihak BNN semalam adalah Vita Mariana? Seperti apa klarifikasi Vita terkait berita yang menyebutkan inisial namanya sebagai pengguna obat-obatan terlarang? Saya aja gak tau kapan, apa namanya itu? Ada penangkapan. Penangkapan itu kapan? Saya aja gak tau. Ini cuman kesalahan inisial aja, inisialnya sama kebetulan Vita Mariana sama VM yang lain gitu. Jadi saya sama sekali gak ada, kita cuman kerja doang ya. Ini saksi hidup, ngotoh-ngotoh katanya mau bantuin gimana? Ya bukan, yang namanya VM itu penangkapan kamu gak tau lah orang kamu sama saya terus. Tuh kan? Sama Pak Dudung terus. Iya, kita selama ini memang syuting sama saya terus. Dan saya juga barusan kaget ini bilang. VM itu tertangkap. Maksudnya gimana datang? Tuh kan orang dia syuting sama saya terus, sampai pagi-pagi terus. Pas ngeliat foto saya, mungkin kagetnya itu karena bukan saya. Tadi, dimulai tadi pagi ya, tadi pagi saya baca, kebetulan saya baca sendiri. Temen saya liatin, tapi saya gak punya kepikiran apa-apa. Maksudnya, oh namanya sama ya gitu. Saya gak pernah tau, maksudnya tertuju ke saya gitu loh. Ya intinya sih ini cuma kesalahan, salah paham aja karena kebetulan inisial namanya sama. Jadi ya saya sama sekali gak pernah ditangkap sama BNN ataupun kenal sama yang namanya VM yang lain. Atau saya gak tau ya, ada sembilan artis beritanya pun saya terus terang gak tolong ngikutin. Cuman tadi memang ada beberapa orang telpon, itu kamu ya, itu kamu ya. Saya bilang, bukan gitu loh. Lantas benarkah selain Vita, ada Kevin yang tak lain adalah sahabat karib Vita. Benarkah lantaran kesamaan inisial tersebut, Vita dan Kevin merasa terganggu. Gue sendiri gak sanggup gitu-gituan terus langsung lagi ke lokasi syuting. Dan peran inisial kan VM kan banyak untuk kita. Emang gue juga ditepon-tepon sih, ditanya, itu lu apa bukan. Nah itu pertama sih gue gak mikir apa-apa kan, oh yaudah siapa gitu. Terus gue ditepon-tepon, maksudnya juga, aduh kok pernah mengarah ke gue gini. Yang penting gue disini ada saksi mata kan, gue di lokasi ya waktu jam berapa ada. Segala macem, jadi gue santai-santai aja sih. Dan kalaupun memang sekarang harus ya emang apa-apa, emang kita gak ngapain-ngapain. Gak pake apa-apa, ibaratnya kapan aja dites ya abis-abis gitu. Terima kasih telah menonton!